Pemerintah Kota Padang dengan dinas pasar dan perdagangan Kota Padang mulai melakukan sosialisasi jelang diberlakukannya aturan PSBB di Sumatera Barat pada Rabu besok. Para pedagang di area Blok A hingga Blok D yang merupakan pedagang sembako dan sayur majur masih diperbolehkan berjualan. Namun besok seluruh area pasar di Pasar Raya Kota Padang ditutup hingga tiga hari ke depan setelah diberlakukannya PSBB. Hal ini dilakukan untuk sterilisasi dan penyemprotan disinfektan. Menilang PSBB ini kita lebih siap agar pasar ini betul-betul bersih. Sehingga kalau PSBB kan harus ditutup, PSBB kan harus ditutup untuk mengantisipasi ini. Kita bersihkan terlebih dahulu, sebarang Jepang. Meski telah dilakukan sosialisasi, namun sebagian pedagang masih kebingungan dengan kebijakan penutupan pasar. Pedagang berharap agar lokasi tempat mereka berjualan tidak ditutup selama 14 hari. Kita juta jualan, kita datang susah. Ada yang bilang hari ini nggak boleh jualan. Saya bilang esok, jadi simpasi ini beritarik. Jadi kan sekarang sudah diberikan 2 tahun, hari ini rambut, ini tutup. Itu jualan apa, Bu? Sayur. Sementara itu pada area pasar raya fase 7, pusat Kota Kuklontong dan pakaian sudah tutup sejak hari ini hingga usai PSBB selama 14 hari. Pemberlakuan sterilisasi di area pasar raya Kota Padang dilakukan pasca 17 orang pedagang pasar dinyatakan positif virus corona. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda.